Kalau kalian lagi main-main ke Kaushung, jangan lupa mampir juga ada satu pulau, nggak jauh dari sini, cuma kayak 5-10 menit naik kapal feri, namanya Pulau Sijin, Sijin Island. Tapi untuk kesana, satu jalan gitu sama Pier 2 Art Center ini. Kalian ini nggak? Kayak nostalgia nggak? Mirip apa gitu? Mirip yang di Taiwan ya, Creative Wasan Park. Taipei. Ya ini Taiwan juga, ya bener juga. Taipei yang di Taipei. Ini tuh dulunya pelabuhan 1973. Begitu tahun 2001 akhirnya diubah nih. Jadi banyak banget kalau dilihat tuh, di sebelah sana ada art. Jadi tuh pelabuhan tua disulap jadi pusat kebudayaan dan hiburan. Di gedung utamanya aja tuh dulunya gudang penyimpanan gula sama tepung ikan. Oh my God, bookstore. Asli Bookstore. Ngomongin bookstore, ini tuh sekarang jadi salah satu bookstore favoritnya aku. Soalnya hampir semua yang ada di dalam sini cocok banget sama kesukaan dan selera aku. Dari barang vintage, pajangan yang unik dan cute banget, sampai ke board game yang bervariasi parah. Ada squid game dong. Waduh bahaya ini ya, bahaya. Gak berhenti sampe disitu? Seperti biasa, aku paling gak bisa liat stiker, notebook, dan perintilannya. Bahkan ada puzzle Gudetama yang pura-pura jadi fungo dan the scream. Hah, pusing. Sekarang kita makan ice cream ya. Ice creamnya ada di sebelah mana sih tadi? Sebelah sini. Yuk. Ih lucu banget yang ini. Aku jamin kalian pasti betah banget deh kalau kesini. Banyak bangunan yang colorful dan artsy, dengan mural yang keren-keren banget. Terus banyak banget juga spot menarik untuk kalian foto-foto. Bahkan boxnya aja cute banget. Astaga. Dan disini yang paling menonjol tuh instalasi warna merah yang sangat mencolok. Banyak banget yang suka foto-foto disini. Terus ketika aku ngedit video ini, aku jadi mikir gitu. Kok aku gak foto disini ya? Hmm, why? Nah, di sepanjang jalan ini kadang ada kereta yang lewat. Ya tuh kereta-kereta kayak gitu tuh lewat sereng gitu kan. Oke, kita balik ke tujuan awal. Cari ice cream sebelum ngueng-ngueng kesijin. Tutup. Dia udah gak butuh uang ya? Untuk kesijin island, kita harus ke Gusan Fairy Pier. Kalau nanti kalian ikutin rute aku, dari Pier to Art Center kesini sekitar 7 menit naik taksi, 16 menit naik MRT, dan 18 menit jalan kaki. Tentu aja aku jalan kaki. Begitu udah sampai di depan dermaga Gusan, kalian tinggal ikutin aja arah menuju ruang tunggu. Kalian gak akan nyasar sih. Kalau bingung tinggal ikutin aja kerumunan. Karena mereka pasti mau ke ruang tunggu. Untuk tiket gak usah bingung juga. Intinya, jangan bingung dan panik sebelum waktunya ya. Cara beli tiketnya tuh ada dua. Bisa beli langsung di loket tiket yang ada di dalam sini. Atau bisa juga pake yoyo card. Masih inget kartu itu kan? Kalau saran aku sih, kalian dari awal udah harus punya dan pake yoyo card alias easy card. Soalnya akan memudahkan segala hal. Dan harga kesijin dengan yoyo card tuh lebih murah dibanding beli tiket di loket. Ini yang paling enak banget sih. Nunggunya tuh gak pake lama. Kapalnya selalu ada setiap 10 menit. Dan kalian bisa bawa motor atau sepeda kesijin. Tapi harga tiketnya beda lagi sih. Untuk tempat duduk, kalian bebas duduk dimana aja. Kapalnya beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi. Untuk durasi perjalanan kesijin itu singkat banget. Sekitar 5 menit. Sijin itu tuh pulau kecil yang indah. Perpaduan sempurna antara kuil, art yang unik, jalan tua yang ramai, dan pemandangan pelabuhan, pulau, dan kota Kaohsiung dari jauh. Kalau kalian pengen punya pengalaman berbeda yang kurang turis gitu ya, si Jin tuh tempat yang tepat untuk kalian kunjungi. Begitu sampai, aku sengaja tunggu semua orang turun duluan. Termasuk tunggu semua kendaraan udah keluar. Kenapa? Jawabannya sederhana sih. Aku paling males berdesakan. Kecuali konser. Dan begitu udah turun menuju pintu keluar dermaga, kita akan disambut dengan jalan yang mencolok banget karena cat birunya. Dan disitulah kita bisa baca si Jin. Itu tandanya kita udah sampai. Begitu kalian keluar, di sebelah sana ada banyak street food. Tapi kalau gak kuat jalan bisa nyewa ginian sih. Tapi nanti ya, pas kita udah street food ya. Ayo kita nyebrang. Aku melihat ada yang menarik. FYI, mataharinya lumayan terik sih disini. Tapi anginnya tuh dingin. Makanan pertama, aku mulai dengan crab steak. Kalian tau crab steak yang biasanya ada di sushi itu kan? Ini persis kayak gitu, tapi bentuknya lebih besar. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku takut dia jatuh. Ini luarnya crispy. Banget parah. Dalamnya gak berair, gak berminyak. Kering gitu. Kok bisa gitu ya? Kering tapi moist. Nah, gimana tuh? Manis. Masih. Hah, so good. Masih. Manggis. Manggis. Kita jalan kesana lagi yuk. Aku melihat ada gurita gede. Boleh gak sih? Yang kayak di Malaysia itu loh. Boleh gak? Rasanya kan pasti beda ya. Hey, how? How? How can you go, ma? Ini dipotong-potong gitu loh sama dia. Dan dikasih bawang bombay. Kita coba... Bawang bombaynya dulu. Sana. Bawang bombay. Tepungnya crunchy banget. Dan biasanya kalau misalnya yang jualan kayak gini kan, kalau salah-salah goreng gitu ya. Entah karena kelamaan atau pokoknya salah tekniknya aja. Itu pasti pas digigit bakalan kurang enak kan. Kayak alop banget gitu loh. Ini gak sama sekali. Super-super yummy. Terima kasih. Selanjutnya Cooong Kenapa sih? Sudah bersuara loh Dia kurang kasih cabai bubuknya nih Hmm Nah ini nih, enak banget nih Lu makan gak? Lagi gak pengen? Bisa gitu Untung jatuhnya disini com Lagi antaksi lu ya Ayo, ayo Bawaannya tuh, bawaannya Tau gak, akhirnya aku menemukan makanan unik disini Meskipun harus sabar untuk ngantri panjang Juga gak apa-apa deh Soalnya aku harus cobain makanan yang belum pernah aku coba sebelumnya Kalian suka ice cream kan? Biasanya kan pakai cone waffle ya Tapi ini tuh pakai kulit lumpia Lalu dikasih kacang karamel yang diserut kayak es Setelah itu ditaruh di atas kulit lumpianya Dikasih Chinese parsley Tapi ini optional ya Penjualnya tanya dulu ke aku dan aku iyain Setelah itu baru dikasih ice cream Ini rasanya sesuai pilihan kita Ditambah lagi dengan serutan kacang karamelnya Baru deh abis itu digulung Vanilla coklat Can Eh kenapa ditiup? Kacang karamelnya Sebelah sini coklat Daun parsley Aku gak nyangka Ternyata ice cream cocok juga ya dipakain daun mint Aku suka ini Aku suka ini Super super yummy Wah bagus Gulitnya tuh gilip sama yang kumakan di Vietnam Yang dalamnya rambut nenek Apa namanya? Ayutaya kali Ayutaya? Ayutaya ya gitu ya Tapi kayak gitu-gitu yang penting gak inget Aduh apa namanya? Roti samai Inget Ya mirip banget kayak gitu Tapi di Vietnam Nah bagian sekelap Biasa kan kalau ice cream kan kayak full Berasa full susuk gitu kan Kalau ini tuh enggak gitu Karena ada daun ini Ketika dimakan sama si ice creamnya Rasanya jadi gak terlalu manis Tapi emang karena unik banget sih Tapi kalau kalian gak suka daun-daunnya Bisa tanpa daun Enak banget Wah aku udah beliin iya Aku senang sekali Nyam 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 Kenapa tidak terbuka Betah dan senang nih aku disijin Banyak banget makanan yang unik menarik dan enak Kalian masih inget video kemarin yang aku makan Scalion Pancake Tipis Rasa Siwit Ini mirip kayak gitu Tapi pancakenya lebih tebal Jadi setelah telurnya udah diceplok Dan dikasih selada gitu ya Baru deh tuh ditutup sama pancakenya Setelah itu baru dikasih saus Ini bisa saus tomat atau saus sambal Terserah kita sih Oh my god Wangi parah Kan Wah Pancake-nya cahotok ya Tapi bedanya dia gak ada isian apa-apa Ini bersupri yang Ini bersupri yang Pancake-nya manis Sebenernya Sebenernya kalo ke si Jin itu Terkenalnya itu sama seafoodnya dia Walaupun harganya lebih mahal Daripada tempat-tempat atau kota-kota lain pada umumnya Cuma katanya layak gitu Untuk dicoba Nah itu tuh Ini nih semuanya seafood Nanti deh ya Sebelum kita pulang ya Makan beratnya itu Tapi kita ngumil dulu sekarang Jalan dulu Jalan dulu Jalan dulu Kalian masih ingat sepeda yang di awal kan Jadi itu kita bisa sewa sepeda atau motor elektrik dengan berbagai kapasitas Bisa untuk sendiri atau bisa juga untuk keluarga Sekarang kita jalan lagi ke ujung ya Di sepanjang jalan menuju area pantai si Jin Juga masih ada jajanan Salah satunya kue ini Aku beli yang rasa macam milk Kita harus cari tempat duduk Biar bisa makan sekaligus menikmati sore hari BTW ini unik banget ya Liat nih Ini ikan Fix Kita harus makan seafood sebelum balik Yang Aduh masukin lah Aku belum gigit nih Tapi pas udah begini Kayak kue ini Kue apa? Yang biasa kita makan tuh Di sekolahan Kue apa? Dorayaki Terus sekolah dimana cok? Ada dorayaki Kalau gue ga ada sih dorayaki Ini loh Apa? Yang sahabatan sama kue laba-laba Kue apa ya? Yang bulet Bukan Kue itu yang bulet Bulet doang tuh Terus ada coklat-coklat tengah itu Kue apa sih? Ya itu kue itu Gak apa-apa tuh nih Ini loh kayak gila Itu rasanya massa Hmm Kayak isiannya kue sus Mirip kayak gitu teksturnya Ya tau gitu tadi beli dua ya Kita sekalian tunggu sunset ya Sebenernya tuh disini Banyak kayak ada Rainbow Church Ada Shell Museum Tapi udah pada tutup Yang Rainbow Church tutupnya jam 4 Yang Shell Museum itu tutupnya jam 5 Cerangu jam 5 lewat 15 Karena apa? Kebanyakan makan ya kan? Kebanyakan main Seperti janji aku Kita harus makan seafood sebelum balik ke Kaohsiung Disini ada beberapa restoran Dan kalian bebas mau makan yang mana Soalnya rata-rata seafood decision itu pasti fresh Restoran yang aku pilih sih banyak banget ya Varian seafood dan sayurnya Emang sih harganya lumayan agak mahal Tapi dia akan kasih tau harganya ke kita Setelah apa yang kita mau itu ditimbang Kalau menurut kita kemahalan Ya tinggal tanya Ada yang ukurannya lebih kecil nggak? Ya kalau nggak tinggal bilang aja gitu nggak jadi Dan pilih restoran lain Nggak perlu malu ya Soalnya nanti makannya jadi nggak enak Kalau udah kesal duluan sama harganya Tempat ini tuh ramai banget Jadi aku makan di lantai dua Oh aku pesan ikan sama kepiting Aku pesannya kepiting sama ada ikan di barbecue Tapi ikannya belum dateng Jadi kita makan kepitingnya dulu ya Ini kasih wasabi Sama nasinya gratis Jadi tinggal ambil aja di sana Kalau kita makan Semoga nggak habis Masih kayaknya Masihkan kita di atas Ikan kita di atas Hmm Benar so Ini kok makanannya kayak sehat banget ya Nggak pakai bumbu apa-apa ya Asli Sebenernya sih pengen yang macem-macem gitu Kak Tapi nggak bisa bahasanya pusing ya udah-udah Barbecue ya Jadi langsung Gak ada saus barbecue ya Maksudnya dia barbecue tuh Maksudnya dibakar gitu kali ya Maksudnya Yummy Ini soy sauce sama wawasani 긴 predaturan Nah kalau dicombongin dia Kulitnya garing banget Ini karena ikannya asin Dikasih cocolan lada dan gula Lada gula enak ya Enak-enak sih Super-super yummy Ini kalau nggak pakai nasi Ikannya aja asinnya tuh asin banget sih Asinnya lebih kaget Terakhir So good Gak lah gitu kan Gak ada lah Kalau enggak apa? Puyaw lah Enggak lah apa? Puyaw lah Puyaw enggak mau Enggak lah apa? Nol lah Oh berarti ini disini sama kayak Singapura ya? Belakangnya pakai lah Bukan orang sini kali Kita juga pakai lah belakangnya Capek lah Laper lah Bodoh lah Ngantuk lah Kamu kenapa sih di baju? Yang ngantuk lah Yang ngambek lah Nanya lagi Kamu nanya? Alien lagi ngeliatin alien Dia mau penyambut tangan gue tuh Mari kita Ya bocanya disini lagi Oh itu yang sebelah sini Kayaknya ini akan sulit Karena ceper Tunggu ada harapan Ada harapan Dapet-dapet-dapet Dapet-dapet Gese Taduh Mau ngapain weh? Limina lu ya? Cok Langsung lah Aku mau suka nih Begini nih Cong Cong Kapan lu bertobat Cong? Tahun depan Lu sih bilang kapan gue bertobat? Uang gue diri Jack Bukan Emang gak boleh main lu Cong Ih cuma mau dikit doang kok Tiga lah Cong Emang udah saat itu bertobat Cong Udah Cong udah gak usah Satu lagi ya Cong Penasaran Cong Ih karah banget sih Apa sih? Ini palsu semua Cong Lu tunggu sini mau gak? Gue ke toko mainan sebelah Gak usah lah Ah gak mau tunggu sini Kadang-kadang kita gak dapet konten lain Ah gak mau tunggu sini Ah tunggu sini